datanglah bila engkau menangis ada bahasa tau kayak gitu kan dia ceritakan semua yang engkau mau jahat padaku kulunakimu akulah yang tetap malah nyanyi pada video kali ini kita akan kembali lagi update pergerakan bitcoin masih seperti analisnya kita kemarin ya guys btc itu tertentu pada level support yang sama di 55 ribu berapa ini sih lawasnya aduh geser-geser dikit 55629 eh 28 ya segitu memang kan level supportnya disini ya guys pada level saat ini berpotensi untuk kembali reversal cuma kalau kita lihat berdasarkan MACD dan RSI pada level saat ini ya masih membentuk pola terlebih dahulu guys jadi masih ada konsolidasi untuk beberapa waktu ke depan karena walaupun udah ada boost diverges disini cuma MACDnya dia dead cross so pada level saat ini ya masih ada potensi dia naik kembali seperti ini terus dia agak mendorun sedikit membuat sebuah pola terus abis itu baru kita garis garis trendline seperti ini baru kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sebuah chart pattern kalau untuk saat ini memang belum ada chart patternnya guys jadi ya teman-teman tunggu aja terlebih dahulu jangan dipaksain kalau pagi ini belum ada update dari onchainnya jadi gue gak update onchainnya karena gue lihat dari taker buy volume juga gue emang belum ada apa-apa belum ada pembelian yang sangat signifikan pada level saat ini jadi boring banget ya potensi masih sama ya guys potensi kenaikan 62.363.900 berdasarkan si bearish 5.0 ini tinggal kita menunggu aja si polanya dan kembali lagi bullish setelah itu ya mudah-mudahan gue gak mengharapkan tertolak biarkan aja dia bullish kembali tapi kalau ternyata tertolak maka kita sudah bisa memprediksikan ya ke 53.100 sampai ke 50 berapa sih 53.800 nah berhubung pagi ini tuh gak ada update yang sangat-sangat penting ya jadi gue akan memperlihatkan ethereum terlebih dahulu nah teman-teman disini kita ada chart ethereum yang dimana sebenarnya kita sudah prediksikan juga ya kan kemarin ada dua potensi atau dua skenario jadi skenario yang kedua sekarang sudah terrealisasi ya pertama kemarin kan tertahan pada Fibonacci 0.5 di harga 4.419 di Fibonacci 0.5 lalu menurun lagi ke harga 4.000 berapa nih slow 4.023 dan kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam disini sudah ada bullish divergence tak berarti di time frame 4H disini udah ada guys nah time frame 4H udah ada nah kalau kita lihat berdasarkan MACD jadi MACD nya disini kan dia udah dead cross jadi kita perlu menunggu aja dia golden cross nya agar terkonfirmasi ethereum itu kembali lagi reversal cuma sementara waktu ini gue belum melihat ethereum itu langsung naik ke atas gitu enggak ya karena sama seperti BTC ethereum itu disini akan membangun sebuah fondasi buy dulu atau konsolidasi dulu mungkin akan membentuk sebuah penan seperti ini atau symmetrical triangle kita belum ada yang tahu semoga harga 4.011 ini dia akan menjadi level support kuat ya karena pas banget dia di Fibonacci 0.618 nah nanti kita akan melihat potensi kenaikannya kembali lagi ya guys teman-teman tinggal tarik Fibonacci aja dari swing high nya disini sampai ke swing low nya disini ketemu Fibonacci 113 1272 berarti di harganya 5.000an sampai dengan ke harga 5.132 disini gitu cuma kalau pada level saat ini gue belum melihat adanya chart pattern jadi ya tunggu aja beberapa waktu ke depan biarkan dia membuat sebuah pola dulu nanti kita akan trading after breakout aja guys ya pagi ini belum ada update yang cukup sangat signifikan dan market itu masih sangat boring pagi ini jadi harap baru sabar aja kalau teman-teman yang main di spot market ya udah siap-siap nyicil udah mulai nyicil aja yang main di OTC udah siap-siap nyicil karena dalam waktu dekat potensinya akan kembali lagi reversal atau bullish perhatikan roadmap nya ya guys biar teman-teman bisa antisipasi kalau terjadi apa-apa teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatannya karena sekarang itu sedang musim hujan jadi mungkin karena cuaca imun jadi rada-rada digembleng rada-rada digembleng anjir bahasanya rada-rada digembleng dong terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton buat yang belum bergabung di grup telegram link ada di deskripsi tinggal di klik aja link ID nya ikut step by step nya untuk teman-teman yang mau dibantu untuk dianalisakan altcoin bisa request di kolom komentar atau langsung ke tiktok gue akan membuatkan video singkatnya video pendek berdasarkan request teman-teman di kolom komentar gue Fai Muhammad kalian jangan sakit-sakit saya terus karena saya teman-teman see you guys on next video peace out